Persib Bandung tertarik datangkan gelandang Rp2,1 miliar Persikabo 1973 didikan PSIS Semarang. Kabar transfer pemain semakin santer diberitakan di ujung Liga 1 2023. Meski jendela transfer belum dibuka, namun klub-klub Liga 1 sudah mulai berburu. Termasuk Persib Bandung yang kabarnya tertarik dengan gelandang muda Persikabo 1973, Tegar Infantri. Kabar ketertarikan Persib Bandung ke Tegar Infantri diketahui dari akun gosip transfer Liga 1 yaitu Gozip Bola. Rumors, Tegar Infantri diminati Persib Bandung, tulis akun Gozip Bola Tegar Infantri merupakan pemain berposisi gelandang bertahan. Pemain yang memiliki nilai pasar senilai Rp2,1 miliar itu bermain di Persikabo 1973 dan mencatatkan total 29 pertandingan dan 1 asis. Tegar Infantri lahir di Semarang, Jawa Tengah, pada tanggal 8 Mei tahun 1999. Pemain berusia 23 tahun ini memiliki postur tinggi 175 cm. Tegar Infantri merupakan pemain sepak bola produk asli Jawa Tengah khususnya kota kelahirannya, Semarang. Fantri mengawali karir sepak bola di PPLP Jawa Tengah. Setelah menimba ilmu di sana, Fantri kemudian bergabung dengan PSIS Semarang Junior. Berkat performanya sebagai gelandang termasuk gemilang, Tegar Kemduyan dipromosikan ke tim senior PSIS Semarang pada musim 2017. Saat itu PSIS masih berlaga di Liga 2 Indonesia. Sejak 2017 Tegar masih berseragam tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar itu. Berbagai kompetisi profesional sudah ia jalani bersama PSIS Semarang. Tercatat ia pernah melakoni beberapa laga di Liga 1, Piala Indonesia, dan Piala Presiden. Tegar kemudian hijrah ke Rans Nusantara FC dan kini memperkuat Persikabo 1973. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!